Inilah babak baru kasus narkoba yang menyeret dua nama personil kangen band, Andika dan Izi. Setelah menjalani proses penyelidikan sejak tertangkap dalam aksi pengerbekan markas kangen band pada Sabtu lalu, perharaan Andika dan Izi tidak berlanjut ke meja hijau dengan segala pertimbangan BNN. Mohon maaf sebesar-besaranya, mohon maaf sebesar-besaranya, mohon maaf buat kedua orang tua kita, mohon sebesar-besaranya, masyarakat kita mohon maaf sebesar-besaranya, mohon maaf banget, mohon maaf juga buat teman-teman kangen juga. Menyesal rasanya sudah percuma karena kenyataannya dua pria asal Lampung ini harus menjalani proses rehabilitasi terhitung mulai kemarin. Meski lega karena pada akhirnya tidak berjebaku di ranah hukum, namun nyatanya Andika dan Izi menyesal harus menjalani rehabilitasi di Pantir Rehabilitasi BNN di Lido. Jika bukan tersangka, lantas apa status hukum Andika dan Izi hingga diwajibkan direhabilitasi. Masa rehat, bahwa mereka hari ini akan kita hantarkan ke Pantir Rehak BNN di Lido. Di sana mereka akan menjalani proses rehabilitasi, di sana adik-adik kita masih bisa bermain band, di sana adik-adik kita masih bisa berkarya, mencipta lagu.